Seorang Tunawisma ditemukan meninggal dunia di teras rumah kosong di Bukit Semprong Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Kamis 27 Oktober siang. Warga jalan Bukit Semprong Tanjung Pinang dikejutkan dengan penemuan mayat tergeletak di teras rumah kosong pada Kamis 27 Oktober siang. Berdasarkan keterangan polisi, korban meninggal dunia merupakan seorang Tunawisma dengan identitas Muhammad Mahzhar 56 tahun. Pihak kepolisian menduga pria tersebut meninggal dunia dikarenakan sakit. Muhammad Mahzhar pertama kali ditemukan warga dalam posisi telentang di teras rumah kosong. Berdasarkan hasil identifikasi polisi, tidak terdapat tanda kekerasan pada tubuh korban. Polisi mengevakuasi jasad Mahzhar ke rumah sakit umum daerah Tanjung Pinang. Berdasarkan keterangan warga setempat, Mahzhar kerap kali tidur di rumah kosong tersebut. Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!